Ramainya isu soal tindak pidana perdagangan orang terhadap mahasiswa yang magang di Jerman, pihak kampus UNES mengimbau mahasiswanya untuk lebih berhati-hati dan telintif. Pihak kampus juga akan lebih selektif dalam mengirim mahasiswanya ke luar negeri. Pihak kampus mengimbau mahasiswanya untuk lebih hati-hati serta berkoordinasi dengan program studi serta fakultas masing-masing. Selain itu, UNES juga telah melakukan pengamanan berlapis terkait perizinan ke luar negeri termasuk dosen. Mayoritas peserta magang ke Jerman merupakan mahasiswa fakultas hukum. Namun pihak kampus bersyukur proses magang mahasiswanya aman dan mereka telah kembali dengan selamat. Hanya ada catatan bahwa mahasiswa hukum magang di tempat yang kurang sesuai dengan keilmuan yang ditempuhnya. Secara administrasi mahasiswa UNES legal dan lengkap, selain itu para peserta magang menikmati prosesnya. Bahkan sempat diajak jalan-jalan ke sejumlah negara lainnya. Total ada 27 mahasiswa yang berangkat magang ke Jerman. Namun para mahasiswa tersebut telah ditarik kembali ke kampus. Kalau tema magangnya tetap bagus mas. Hanya teknis mungkin ini karena aspek pengelolaan itu menggunakan biru, itu yang kita harus hati-hati. Karena bagaimanapun biru itu juga belum tentu punya link yang pas. Ada beberapa ketiranya di Jerman kok mas. Di Jepang juga. Artinya agen yang kemarin akan di-blacklist oleh UNES? Kami tidak pernah mau blacklist, karena selama itu diberi izin oleh kementerian, ya kita ikut. Kalau yang mau blacklist kementerian, ya kita ikut. Bia kampus tetap akan mengirimkan mahasiswanya magang ke luar negeri, sebab tema magang yang dinilai bagus. Namun biak kampus akan lebih selektif untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.